Dari BWPT kita peralih ke emiten selanjutnya, masih dari sektor yang sama, emiten perkebunan PT Sawit Sumber Masarana TBK atau dengan kode SSMS yang juga mencatatkan kerudahan di sepanjang semester pertama di tahun ini. Kita akan coba lihat dari sisi pendapatan terlebih dahulu dari SSMS. Ya, di 2018 pendapatan dari SSMS tercatat di 1,89 triliun rupiah, sementara di semester pertama 2019 tercatat di 1,49 triliun rupiah. Secara persentase, koreksi yang terjadi pada pendapatan SSMS mencapai 21,16 persen. Nah, dari negatifnya pendapatan SSMS di semester pertama, kita akan coba lihat dari posisi laba atau dari sisi bottom line-nya. Rugi dan laba untuk SSMS. Di semester pertama 2019, ini SSMS masih mencatatkan laba sebesar 324,79 miliar rupiah. Apakah kondisi ini bertahan sampai dengan semester pertama 2019? Ternyata, di semester pertama 2019, SSMS justru mencatatkan rugi dengan total 15,01 miliar rupiah. Kondisinya relatif sama dengan BWPD. Ya, dari rugi laba, kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat bagaimana perolehan debt to equity ratio dari SSMS. Liabilitas di 2018 tercatat di 7,22 triliun rupiah, sementara di semester pertama 2019 tercatat di 7,21 triliun rupiah. Sementara ekuitas di 2018 tercatat di 4,06 triliun rupiah, di 2019 tercatat di 4,02 triliun rupiah. Bagaimana dengan posisi dar-nya? Di 2018 tercatat di 1,77 kali, sementara di 2019 ini tercatat di 1,79 kali. Debt to active ratio dari SSMS di semester pertama 2019. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat item lainnya, strategi bisnis dari SSMS di tahun 2019. Kita akan coba lihat terlebih dahulu belanja modal, berapa yang disiapkan oleh SSMS. Ini mencapai 30 juta dolar AS. Dan untuk apa saja peruntukannya, ini ada pembangunan pabrik baru, sama yang dilakukan dengan BWPT, kemudian juga penambahan alat kerja, peningkatan infrastruktur, kemudian juga ada permajaan kebun di sini. Atau lebih dikenal dengan istilah replanting. Dengan berbagai strategi yang sudah disiapkan oleh SSMS di tahun 2019 ini, belanja modal 30 juta dolar AS. Kita tunggu apakah strategi ini cukup ampuh mendekan atau menaikkan kembali, maksud kami, dari kinerja SSMS di tengah tekanan terhadap harga CPO dalam beberapa waktu terakhir. Dari fundamental kita beralih ke teknikal, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan dari saham SSMS dalam beberapa bulan terakhir. Kita ke April, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi April, harga dari SSMS di 1.085, kemudian di Mei mengalami koreksi di 1.030. Koreksi berlanjut, terjadi di Juni menembus ke level 1.010, kemudian di Juli bergerak stagnan, masih sama posisinya antara Juni dan Juli di level 1.010. Sementara di Agustus tekanan kembali terjadi, di mana sudah menembus di bawah level 1.000-an, tepatnya di 915. Dan di September, meskipun mengalami kenaikan, tapi belum mampu untuk menembus kembali ke level 1.000-an, dan tepatnya berada di level 950. Dan secara akumulasi persentase pergerakan dari SSMS, dari April sampai dengan September, ini mengalami minus sebesar 8,21%. Itu tadi kinerja dari dua emiten yang ada di sektor perkebunan, ada BWPT, kemudian juga ada SSMS. Nah, bagaimana pandangan analis terhadap kedua saham ini? Saat ini kami sudah bersama dengan atau tersambung dengan Bapak Anugrah Zamzaminash, yang merupakan equity analyst dari Pilip Sekuritas Indonesia. Pak Anugrah Zamzamin, selamat siang. Selamat siang, Pak David. Ya, bagaimana Anda melihat pergerakan dari sektor CPO secara keseluruhan, mulai dari awal tahun sampai dengan September 2019 ini, di tengah tekanan harga yang masih terus mengalami koreksi, Pak Zangami? Ya, betul. Memang dari awal tahun memang terlihat juga ya, harga komoditas CPO sebagai underlying para emiten-emiten perkebunan ini ikut terseret juga. Dilihat juga dari kinerja year-to-date, maksudnya kinerja year-to-date beberapa emiten, juga dilihat juga dari laporan keuangan emiten ya, yang beberapa emiten juga memang tidak mampu menahan dasarnya turunan, turunnya harga CPO ini sehingga menjadi negatif ya laba mereka seperti itu, atau rugi bersih. Bagaimana untuk BPT dan juga ada SSMS ini, bagaimana Anda melihat pencapaian kinerja mereka di semester pertama di 2019 ketika di semester pertama di 2018 masih mencatatkan laba, justru kedua emiten ini mencatatkan rugi yang cukup besar di semester pertama di 2019. Apakah memang penurunan harga CPO memberikan andil yang cukup besar terhadap kinerja kedua emiten ini? Betul. Sangat berpengaruh ya penurunan harga CPO karena dibanding tahun kemarin juga penurunannya lumayan dalam, apalagi produksi juga memang agak sedikit, turun sedikit khususnya dari SSMS ini. Dari sisi operasional masih oke-oke saja, mereka dari sisi oil extraction rate dan segala macam masih oke, tetapi memang dari sisi leverage agak besar tadi sudah disinggu juga dari perusahaan, sekitar 1,8. Jadi memang ada sedikit interest cost di sana yang mengganggu net income menjadi rugi seperti itu. Rekomendasi Anda terhadap SSMS dan juga BWPT dari gambaran secara fundamental? Untuk fundamental agaknya masih belum ya kami sarankan untuk masuk, tapi memang potensi kenaikan harga CPO dekat-dekat ini biasanya memang ada rebound, biasanya di akhir tahun seperti itu diikuti juga ya dengan peningkatan ekspor ya secara seasonal, memang akhir-akhir tahun atau di kuartal 4 memang ada kenaikan, tapi kami melihat kenaikan ini belum tentu juga menopang kinerja keuangan perseroan ya sampai akhir tahun. Mungkin kalau memang ada rebound baru terlihat pada laporan keuangan perseroan di tahun depan, tahun 2020 seperti itu. Tapi dibandingkan dengan emiten lainnya yang ada di sektor yang sama dengan proyeksi sampai dengan akhir tahun yang sudah Anda sampaikan tadi, apakah SSMS dan BWPT menjadi pilihan ataupun di sektor yang sama, menurut pandangan Anda masih ada beberapa emiten yang secara fundamental maupun secara teknikalnya posisinya jauh lebih baik dibandingkan dengan kedua saham ini? Ya untuk sektor perkebunan ya kami masih melihat lebih kepada big player ya, karena mereka masih lebih mampu untuk menahan harganya CPO, harga turunnya harga CPO maksudnya, sehingga dia bisa memanage cost structure mereka dan juga ya terus meningkatkan penjualan, seperti contohnya Aali ya, yang memang tidak terlalu, walaupun memang ada penurunan tapi tidak separah BWPT dan ini ya, dan SSMS seperti itu. Kalau secara teknikal, kami lihat SSMS ini memang baru saja ya mencoba berbalik arah seperti itu, tapi nampaknya memang agak tertahan dan terlihat hari ini memang ada penurunan juga, kami lihat masih dalam range trading saja, tidak untuk buy and hold seperti itu, khususnya untuk dua saham tadi ya, BWPT dan SSMS. Baik, Pak Zamzami, kita akan coba update terlebih dahulu bagaimana posisi penutupan indek harga saham kabungan di sesi pertama hari ini. Nah, pada nasasikan juga di layar televisi Anda, indek harga saham kabungan ditutup di zona hijau dengan mengalami penguatan di 0,79% dan indek harga saham kabungan ditutup di level 6.189,91. Di penutupan sesi pertama hari ini, indek harga saham kabungan belum mampu untuk menutup perdagangan kembali di level 6.200an. Pak Zamzami, di luar dari emiten perkebunan tadi, untuk review perdagangan di sesi pertama dengan penutupan di zona hijau di sesi pertama hari ini? Ya, banyakkan mempati ada tertekan ya sektor agrikultur. Tertekan ya sektor agrikultur di tengah hijaunya IHSG ini, dan memang sudah walaupun belum sampai 6.200 ya, tapi sempat sentuh 6.200 which is memang resistance yang akan dituju dan akan diuji sebelum mencoba untuk naik lagi ya ke 6.250 kami kira resistance berikutnya, lalu menguji 6.300 kembali seperti itu. Ada keperdagangan di sesi kedua nantinya Pak Zamzami, apakah penguatan masih akan tetap berlanjut atau masih cukup rawat untuk terkoresi kembali? Kami melihat sudah mulai ada recovery ya dalam netflow asing, terlihat hari ini netbuy walaupun sedikit, hal ini tentu memberikan sedikitnya optimisme ya, karena memang sudah lama juga tidak netbuy asing di pasar kita. Kami prediksi masih hijau hingga akhir sesi, 6.200 minimal akan diuji kembali, kalau tidak mampu paling tidak ya masih bergerak di level 6.190, 6.180 kurang lebih. Untuk sektor masih boleh melihat saham-saham finansial ya, yang beberapa memang ada mengalami penguatan, setelah finansial memang ini yang memiliki market cap yang terbesar juga ya di ISG, jadi boleh masuk di sana setelah finansial, boleh dilirik sektor-sektor telekomunikasi, karena memang cukup ada berita baik juga ya, karena ada report ke interest daripada Hutchinson ya, kepada beberapa pemain telekomunikasi untuk mengakuisisi, Hutchinson mengakuisisi market cap. Terima kasih sudah bergabung di IDX channel di siang hari ini. Baik, ada Bapak Nugra Samsan Dinas, yang merupakan equity analyst, Filip Sekuritas Indonesia, rekomendasi dari Samsan perbasis CPO, kemudian juga review dan proyeksi untuk perdagangan di hari ini. Dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di sesi kedua nantinya. Dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini IDX First Session Closing akan segera kembali, dengan update-an aktifis perdagangan di penutupan sesi pertama hari ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi.